Guna menekan angka kejahatan, pemerintah Aceh akan terapkan pembatasan jam malam bagi perempuan. Jam malam perempuan ini akan dibatasi hingga pukul 11 malam. Gubernur Aceh Zaini Abdullah kembali mengeluarkan kebijakan demi mengurangi angka kejahatan bagi perempuan. Ia mengeluarkan instruksi pembatasan jam malam bagi perempuan Aceh. Instruksi ini mulai disosialisasikan kepada bupati wali kota seprovinsi Aceh. Larangan kafe melayani pelanggan wanita di atas jam 9 malam kecuali murhimnya tertuang dalam instruksi Gubernur Aceh nomor 2 tahun 2014 tentang penertiban kafe dan layanan internet se-Aceh. Wali kota Banda Aceh Iliza Sadudin langsung memerintahkan jajarannya untuk mensosialisasikan aturan ini melalui media sosial. Dan izin usaha kita berikan kepada tempat pariwisata, kafe, dan tempat-tempat liburan, dan olahraga, dan kemudian waknet, itu juga sampai pukul 23. Sebetulnya kita tidak ingin merugikan perempuan, justru untuk melindungi pekerja perempuan juga karena memang ini merupakan hasil musyawarah memfakat kita itu yang terbaik. Meski membatasi jam kerja perempuan, kebijakan ini direspon positif warga Aceh. Kebijakan ini mengundang reaksi Wakil Presiden RI Yusuf Kala. Ia menilai kebijakan ini tidak mendesak. Ya tentu kita lihat dia punya maksudnya, rencananya, walaupun tentu kita tidak bisa juga menganggap bahwa semua wanita itu ada masalah malam-malam. Harus dipertimbangkan begitu. Harus lihat kasusnya. Dan tentu wanita Aceh sangat arif untuk mengatur itu sebabainya. Karena kita semua juga masalah itu terjadi di luar. Berbeda dengan kota Banda Aceh, pembatasan jam malam bagi perempuan diperpanjang hingga jam 11 malam. Sebagai daerah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia, Aceh menjadi daerah syariat Islam. Yang kewenangannya berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Munendar Semsyuddin, Trion Nusyavulo, melaporkan Tuknet. Terima kasih telah menonton!